Hai selamat pagi saat ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit nodul pada tiroid ya kelenjar tiroid ya kita sebut dia suatu kelainan berupa goiter atau juga mungkin berupa penyakit yang nodul ya jadi adanya nodul nodul atau benjolan-benjolan yang tumbuh pada jaringan tiroid yang dimaksudkan goiter adalah pembesaran pada kelenjar tiroidnya ya jadi defek pada biosintesa kemudian defisiensi iodium kemudian adanya penyakit autoimun dan kelainan-kelainan yang bersifat nodular itu semua dapat menyebabkan pembesaran atau goiter pembesaran pada kelenjar kelenjar tiroid walaupun dengan mekanisme yang berbeda-beda defek biosintesa dan defisiensi iodium itu mengakibatkan penurunan efisiensi daripada sintesa hormon tiroid ya yang kemudian akan menyebabkan peningkatan TSH lalu kemudian TSH akan merangsang pertumbuhan daripada kelenjar tiroid sebagai mekanisme compensatory untuk mengatasi kekurangan daripada sintesa hormon tiroid penyakit grave dan Hashimoto tiroiditis itu juga berhubungan dengan terjadinya goiter atau pembesaran kelenjar tiroid pada penyakit grave goiter ini dihasil terjadi oleh karena efek daripada imunoglobulin yang dia sifatnya menstimulasi kelenjar tiroid ya namanya T-thyroid stimulating imunoglobulin atau TSH yang kemudian dia akan berikatan dengan reseptor TSH pada kelenjar tiroid dan kemudian akan merangsang pertumbuhan sel-sel kelenjar tiroid sehingga menjadi pembesaran atau goiter goiter atau pembesaran tiroid pada tiroiditis Hashimoto itu disebabkan terjadi oleh karena setelah terjadi peradangan pada kelenjar tiroid lalu kelenjar tiroidnya akan rusak kemudian kerusakan kelenjar tiroid itu akan menyebabkan penurunan kadar hormon tiroid yang kemudian akan merangsang peningkatan kadar TSH lalu TSH akan berikatan dengan reseptor TSH di kelenjar tiroid ini akan merangsang pembesaran daripada kelenjar-kelenjar di tiroid terjadinya infiltrasi limposid kemudian adanya peningkatan pertumbuhan faktor peningkatan pertumbuhan yang dihasilkan oleh sistem imun inilah yang akan menyebabkan pembesaran pada tiroiditis Hashimoto penyakit-penyakit noduler atau benjolan-benjolan pada tiroid atau benjolan ya ini ditandai dengan adanya pertumbuhan dari sel-sel tiroid yang tidak teratur yang sifatnya bisa hiperplastik berarti jumlah pertumbuhan yang banyak atau dia neoplastik tumbuh sel-sel yang bersifat neoplasma pasien mungkin bisa memiliki benjolan yang banyak atau multinodular goiter dimana dia biasanya oleh karena hiperplastik ya yang kemudian menggantikan sel-sel yang normal pada parenkim tiroid ini paling sering dijumpai pada daerah-daerah dengan defisiensi iodium yang batas bawah atau kelenjar tiroid mungkin ukurannya normal tetapi berisi atau mengandung nodul-nodul tiroid yang tersebar oleh karena manajemen daripada goiter itu bergantung dari penyebabnya maka untuk memeriksa pemeriksaan pembesaran daripada tiroid itu harus dilakukan pemeriksaan fisik dan harus dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk bisa mengidentifikasi penyebabnya penyakit greif dan Hashimoto tadi ya itu berhubungan dengan goiter ya penyakit-penyakit saya lanjutkan ya jadi penyakit-penyakit tiroid yang noduler ini paling sering terjadi ini umum ya biasanya 3-7% orang dewasa itu bisa kita jumpai goiternya dan nodular nodular pada tiroidnya dengan USG nodulnya bisa kita jumpai pada hampir 50% orang dewasa dengan ukuran kurang dari 1 cm diameternya nodul tiroid bisa solitaire atau multiple dan dia mereka bisa bersifat fungsional atau juga bisa tidak ada fungsinya nah kita lihat yang diffuse non-toxic atau simple goiter jadi satu saja terjadi pembesaran pembesaran kelenjar tiroid yang sifatnya merata dan dia non-toxic jadi tidak menghasilkan hormon tiroid ya untuk etiologi dan patogenesisnya bila pembesaran daripada tiroid terjadi tetapi tanpa adanya nodul dan tidak ada kondisi hipertiroidisme itu kita sebut dia diffuse non-toxic goiter jadi tidak ada nodul dan tidak aktif menghasilkan hormon tiroid kadang kita sebut dia simple goiter oleh karena tidak adanya nodul atau colloid goiter oleh karena adanya follicle-follicle yang dia uniform yang dia hampir sama ya dan ini berisi dengan cairan colloid di seluruh dunia goiter yang diffuse ini paling sering disebabkan oleh defisiensi iodium dan disebut juga endemic goiter bila dia mengenai lebih dari 5% populasi di daerah tersebut pada daerah yang non-endemic goiter yang sporadik dapat terjadi dan biasanya penyebabnya tidak diketahui pembesaran tiroid pada remaja ini kadang disebut juga sebagai goiter yang juvenile secara umum goiter ini paling sering pada wanita dibandingkan laki-laki mungkin disebabkan oleh prevalensi yang lebih besar dari adanya kelain-kelain autoimun pada wanita dan kebutuhan iodium yang lebih tinggi pada wanita-wanita yang hamil pada daerah-daerah dengan defisiensi iodium pembesaran tiroid ini merupakan suatu usaha kompensasi untuk menangkap lebih banyak iodium yang berada di dalam darah dengan tujuan untuk menghasilkan hormon yang cukup dalam kondisi di mana sintesa hormonnya sebenarnya tidak cukup efektif karena kadar iodiumnya tidak cukup tetapi yang mengejutkan bahwa TSH-nya biasanya normal saja atau hanya sedikit meningkat ya sehingga ini menunjukkan terjadinya peningkatan sensitivitas reseptor TSH yang kemudian mengakibatkan aktifasi sel tiroid untuk memaksa sel tiroid itu bertumbuh lebih lebih banyak ya terjadi pertumbuhan daripada kelenjar tiroidnya itu yang membuatnya timbul goiter iodium sepertinya memiliki efek langsung ya terhadap pembudara di tiroid dan mungkin juga punya efek langsung terhadap pertumbuhan sel tiroid melalui jajat vasoaktif seperti endotelin maupun nitric oxide goiter endemik juga dapat disebabkan oleh terpaparnya goitrogen dari lingkungan ya seperti akar cassava yang berisi jatkyosyanat kemudian sayur-sayuran dari family crew si verae kemudian brussel sprouts cabbage cauliflower jadi cauliflower itu bunga kol ya dan susu dari daerah-daerah dimana mengandung banyak goitrogen ya dan goitrogen ini ternyata ada di dalam rumputan ya jadi ini yang menyebabkan terjadinya goiter yang endemik juga jadi mungkin bukan kader iodium yang rendah tapi ada jat yang bersifat goitrogen walaupun sedikit jarang tetapi defek yang diturunkan dari sintesa hormon tiroid itu juga bisa menyebabkan diffuse non-toxic goiter ketidak normalan dari setiap proses sintesa hormon termasuk transport iodium sintesa transgenic atau TG kemudian organifikasi dan coupling daripada trombopoietin dan juga regenerasi dari iodida dengan hormon dengan enzim Dhalogenase itu juga sudah dijelaskan sudah dilaporkan dapat menyebabkan goiter untuk manifestasi klinis dan diagnosanya bila fungsi tiroidnya dipertahankan tetap normal maka kebanyakan goiter itu adalah tidak menimbulkan gejala pemeriksaan dari goiter yang diffuse itu akan menunjukkan adanya pembesaran kelenjar tiroid yang simetris tidak nyeri dan biasanya gelenjarnya itu kok dia tidak tidak keras ya lembut dengan nodul yang nodul-nodul yang tidak dijumpai jadi tidak bisa tidak ada kita jumpai dalam pada pemeriksaan palpasi ada nodulnya goiter kemudian harus terbatas ya merupakan lobus lateral dengan volume yang lebih besar daripada ibu jari dari pasien yang kita periksa ya jadi tidak boleh lebih dari sebesar ibu jarinya pada lobus lateralnya dengan pemeriksaan ultrasonografi volume total tiroid akan melebih 30 ml itu sudah dianggap tidak normal bila tiroidnya dengan jelas membesar maka ini bisa menyebabkan kompresi atau penekanan pada trachea maupun esophagus dimana ini jarang tetapi jarang bila tidak dijumpai penyakit nodularnya atau fibrosisnya goiter yang di substernal itu bisa menyebabkan obstruksi pada inlet di thoracal adanya yang disebut tanda pemberton itu adalah suatu kondisi terjadi kongesti pada vena jugularis ya sehingga terjadi pembengkakan pada wajah dan leher dan bila tangannya diangkat di atas kepala gitu ya sehingga tiroidnya nanti akan tertarik ke atas dan akan menutup pada inlet thoracic dari pembudara sehingga terjadi obstruksi pengukuran aliran respirasi kemudian pemeriksaan CT scan atau MRI harus digunakan untuk mengevaluasi adanya goiter yang substernal pada pasien-pasien dengan tanda-tanda obstruksi yang jelas pemeriksaan fungsi tiroid juga harus dilakukan pada semua pasien dengan goiter untuk kita bisa memastikan pasiennya tidak mengalami tirotoksikosis ataupun tidak mengalami kondisi hipotiroidisme bukan tidak sering bahwa pada daerah-daerah eh sorry dengan kondisi defisiensi iodium maka kita akan menemukan total T4 yang rendah dengan T3 dan TSI yang masih normal hal ini menunjukkan terjadinya perubahan T4 menjadi T3 yang meningkat peningkatan perubahan T4 menjadi T3 jadi T4 nya tambah rendah tetapi T3 nya bisa dipertahankan dalam keadaan batas normal TSH yang rendah TSH yang rendah dengan T3 bebas yang normal dan T4 bebas yang normal khususnya pada pasien-pasien dengan khususnya eh pada pasien-pasien yang berusia lanjut ini menunjukkan kemungkinan kemungkinan adanya autonomi daripada kelenjar tiroid atau suatu kondisi penyakit grief yang tidak terdiagnosa sehingga kita sebut dia tirotoxikosis yang subklinis ya jadi TSH nya yang rendah tetapi T3 dan T4 bebasnya itu dalam batas normal itu kita sebut dia tirotoxikosis yang subklinikal pengobatan dengan radio iodine itu bisa menunjukkan adanya hal yang baik ya untuk tirotoxikosis yang subklinikal dibandingkan dengan hanya melakukan follow up dan kemudian memberikan pengobatan hanya bila terjadi perubahan abnormal dari kadar T3 dan T4 yang bebas itu sebenarnya tidak jelas tetapi treatmentnya itu direkomendasikan khususnya pada orang tua untuk mengurangi resiko terjadinya atrial fibrilasi maupun terjadinya tulang yang semakin mengalami pengeroposan jadi sekalipun kadar T3 T4 masih normal tapi pengobatan dengan radio iodine itu mungkin masih lebih baik dianjurkan walaupun perbedaannya tidak begitu bermakna tapi pada orang tua itu sebaiknya kita mulai pengobatan antibody terhadap TPO ini mungkin berguna untuk kita identifikasi pasien dengan peningkatan resiko penyakit-penyakit tiroid yang bersifat autoimun kadar iodium yang rendah diurin atau kurang dari 50 mikrogram per liter ini mendukung diagnosa daripada defisiensi iodium scanning tiroid biasanya tidak diperlukan secara umum tetapi kita bisa nanti menemukan adanya uptake yang meningkat daripada iodium ketika terjadi defisiensi iodium dan pada banyak kasus daripada dishormonogenesis pengobatannya penggantian atau pemberian suplemen iodium ini akan mengakibatkan regresi yang bervariasi dari goiter jadi ada yang mengecil goiternya ada yang tidak pada kondisi defisi iodium tergantung dari lamanya dan derajat terjadinya hiperplasia pada tiroidnya dan juga ada tidaknya fibrosis pada jaringan tiroidnya dan bagaimana fungsi otonomnya yang mungkin sudah sempat teraktifasi pada diffus non-toxic goiter pembedahan jarang diperlukan untuk goiter yang diffus yang kecuali terjadi kompresi pada trachea ataupun obstruksi pada inlet thoracic dimana ini akan dimana ini cenderung lebih banyak pada substernal multinodular goiter jadi goiternya yang multinodular tapi di bawah sternal subtotal ataupun hampir total yang daripada tindakan tiroidektomi untuk kasus ini ataupun oleh karena alasan-alasan kosmetik ini dapat dilakukan oleh ahli bedah yang ahli untuk meminimalisasi angka komplikasi ketika sudah dilakukan pembedahan maka itu harus selalu diikuti dengan pemberian hormon pengganti jadi tiroidnya karena tidak diproduksi lagi maka kita harus berikan hormon pengganti berupa levotiroxin tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar TSH dalam kadar yang lebih rendah sedikit untuk mencegah pertumbuhan kembali daripada goiternya untuk yang non-toxic multi nodular goiter jadi nodulnya banyak dan mengakibatkan goiter pembesaran pada kelenjar tiroidnya secara etiologi dan patogenesis tergantung dari populasi yang diteliti MNG multi nodul goiter ataupun adanya banyak nodul pada tiroid dengan ukuran yang normal ini bisa terjadi pada mencapai 12% orang dewasa multi nodul goiter harus dibedakan dengan adanya nodul pada nodul nodul pada kelenjar tiroid dengan ukuran normal jadi harus dibedakan karena kalau pada ukuran kelenjar yang normal kita tidak sebut dia sebagai goiternya dan kemudian multi nodul goiter ini lebih sering dijumpai pada wanita dibandingkan dari laki-laki dan prevalensinya meningkat sesuai dengan peningkatan umur juga lebih sering pada daerah-daerah dengan defisiensi iodium tetapi juga dapat terjadi pada daerah-daerah dengan iodine yang cukup ini menunjukkan adanya pengaruh genetik yang multiple pengaruh autoimun dan juga pengaruh lingkungan terhadap patogenesis timbulnya multi nodular goiter terdapat ukuran yang bervariasi daripada nodul-nodul secara histologi ini menunjukkan spektrum daripada morfologi yang bervariasi mulai dari dia hiperselular adanya daerah yang hiperplastik maupun daerah dengan kistik yang diisi oleh koloid fibrosis biasanya cukup luas dan daerah-daerah yang mengalami perdarahan ataupun infiltrasi dari limposid itu bisa terlihat dengan teknik molekular kebanyakan nodul dengan MNG itu biasanya asalnya adalah poliklonal ini menunjukkan adanya respon hiperplastik terhadap respon terhadap faktor pertumbuhan lokal dan juga respon terhadap sitokain TSH biasanya tidak meningkat tapi bisa juga memberikan peran terhadap pembesaran timbulnya nodul-nodul di goiter lesi neoplastik yang monoklonal dapat juga terjadi ini menunjukkan adanya mutasi dari gen yang kemudian akan menyebabkan pertumbuhan selektif daripada sel-sel progenitor tiroid manifestasi klinisnya kebanyakan multinodular goiter yang non-toxic adalah tidak ada gejala dan biasanya dalam kondisi eotiroid MNG biasanya bertumbuh berkembang dalam beberapa tahun dan kemudian terdeteksi pada pemeriksaan fisik yang rutin atau pada saat individu itu menyadari adanya pembesaran pada lehernya atau juga kebetulan ketemu waktu dilakukan pemeriksaan imaging apabila goiternya cukup besar ini bisa juga menyebabkan kompresi gejala-gejala kompresi berupa sulit menelan sesak nafas oleh karena kompresi pada trachealnya ataupun gejala plethora yaitu terjadinya congesti atau obstruksi pada vena tetapi biasanya jarang dijumpai gejala ini MNG yang simptomatik biasanya cukup luar biasa besarnya dan ini bisa dan juga bisa dengan atau hanya area-area yang mengalami fibrosis yang kemudian akan menyebabkan kompresi nyeri yang tiba-tiba timbul pada MNG ini biasanya disebabkan oleh terjadinya perdarahan ke dalam nodulnya dan ini harus meningkatkan kejurian kita sudah terjadi keganasan yang bersifat invasif suara yang serak ini menunjukkan terjadinya keterlibatan dari nervus laringyal dan juga bisa menjadi indikator terjadinya terjadinya keganasan untuk diagnosa pada saat pemeriksaan di arsitektur atau ya arsitektur tiroidnya ini biasanya sudah sangat terganggu dengan kita dapat menemukan nodul-nodul multiple dengan ukuran yang bervariasi juga dapat dijumpai oleh karena banyak nodul yang tertanam di dalam jaringan tiroidnya ataupun berada pada daerah posterior atau substernal ini kadang kita tidak bisa melakukan palpasi seluruh nodulnya pemberton sign itu merupakan karakteristik dari terjadinya pembengkakan pada wajah ketika tangan pasien diangkat di atas kepala kemudian tiroid akan menekan thoracic inlet dan menyebabkan congesti pada vena jugularis kader tesa harus selalu diukur supaya kita bisa nanti mengetahui apakah terjadi hipertiroid atau hipotiroid yang subclinical tapi biasanya fungsi tiroidnya masih dalam keadaan yang normal deviasi trachea itu umum dijumpai tetapi untuk bisa terjadi kompresi pada trachea itu diperlukan kira-kira harus melebih 70% dari diameter tracheanya baru kompresinya itu menunjukkan gejala pemeriksaan fungsi paru juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana efek dari kompresinya dan ini bisa menyebabkan stridor pada saat inspirasi pemeriksaan CT atau MRI dapat digunakan untuk mengevaluasi anatomi daripada goiter dan juga untuk mengetahui sampai sejauh mana goiter berada di substernal ataupun bagaimana penyempitan yang terjadi pada trachea barium swallow ini dapat menunjukkan berapa jauh berapa berat kompresi dari mesofagial kompresinya dan resiko keganasan pada MNG itu sama dengan resiko keganasan pada nodul yang soliter ultrasonografi dapat digunakan untuk mengidentifikasi nodul yang akan dilakukan biopsi berdasarkan ukuran maupun gambaran sonografinya untuk nodul-nodul dengan pola sonografi yang mencurigakan yaitu nodul solid yang hipoechoic dengan batas-batasan yang menunjukkan tanda infiltrasi maka biopsi itu direkomendasikan pada waktu ukurannya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan gambar dibandingkan dengan gambaran yang tidak terlalu mencurigakan jadi sekalipun ukurannya kecil tapi gambaran yang mencurigakan sebaiknya dilakukan biopsi pengobatannya kebanyakan MNG yang non-toxic dapat diobati secara konservatif saja T4 supresi pada T4 itu jarang efektif untuk mendorongkan ukuran goiter dan bahkan akan meningkatkan resiko terjadinya tirotoxikosis yang subklinis ataupun tirotoxikosis yang jelas khususnya bila terdapat timbulnya gejala autonomi atau aktifasi daripada sel kelenjar tiroid selama masa pengobatan ketika T4 dilakukan supresi agen-agen kontras dan juga jad-jad lain yang berisi iodium itu harus dihindari oleh karena resiko dari efek jod basedow yaitu terjadinya peningkatan produksi hormon tiroid oleh karena nodul yang bersifat otonom radio iodine itu sudah digunakan bila pembedahan itu dikontraindikasikan pada daerah-daerah dengan goiter nodular yang besar itu lebih sering ya biasanya di Eropa dan Brazil kenapa oleh karena itu akan meningkatkan itu akan menurunkan volume daripada multi nodular goiternya dan secara selektif itu akan mengakibatkan ablasi daripada regio-regio yang otonomi ya sehingga radio iodine terapi itu lebih diindikasikan dibandingkan dengan pembedahan untuk pengobatannya dosisnya itu adalah dengan menggunakan radio iodine 131i bergantung pada ukuran daripada goiternya dan juga bergantung pada aktik daripada iodine oleh kelenjar tiroid itu ukurannya pengulangan pengobatan mungkin diperlukan dan keefektifannya mungkin akan meningkat dengan pemberian dosis rendah daripada TSH adalah mungkin untuk mencapai penurunan ukuran goiter 40-50% pada kebanyakan pasien dan yang perlu dipertimbangkan adalah terjadinya pembesaran tiroid yang diinduksi oleh radiasi dan kompresi trachea sudah tidak dijumpai lagi sehingga komplikasinya juga dimenunjukkan angka yang jarang kalau terjadi kompresi yang akut sebaiknya diberikan glukocorticoid atau mungkin segera dilakukan pembedahan hipotiroid yang dipicu oleh radiasi ini jarang terjadi kecuali pada pengobatan-pengobatan dengan grave disease walaupun demikian tirotoxicosi autoimun post-treatment setelah pengobatan dapat terjadi pada 5% pasien yang diobati yang awalnya hanya merupakan multinodular goiter yang non-toxic pembedahan cukup tinggi efektivitasnya tapi bukan berarti tidak ada resiko khususnya pada orang-orang tua dengan penyakit dasar kardio pulmonal patogenesis daripada MNG toxic ini kita lihat sekarang toxic multinodular goiter tadi non-toxic sama ya dengan non-toxic MNG perbedaannya cuma adanya autonomi fungsional jadi aktif dia sel-sel klinjarnya pada toxic MNG dasar molekularnya masih belum diketahui seperti halnya pada goiter yang non-toxic banyak nodul itu sifatnya poliklonal dimana nodul yang lain mungkin monoklonal dan bahkan sangat bervariasi dari sumber klonalnya ketidaknormalan genetik itu juga menentukan terjadi otonomi fungsional seperti adanya TSH reseptor yang diaktifasi ataupun mutasi pada GS alpha itu biasanya dijumpai pada regio-regio yang MNG yang mengalami otonomi sehingga disebut dia toxic MNG goiter sebagai tambahan gambaran dari goiter gambaran klinis dari MNG toxic termasuk adalah adanya hipertiroid ataupun hipertiroid yang suprinical yang ringan maupun yang overt yang jelas pasien biasanya sudah berumur tua dan biasanya datang merobat dengan fibrilasi atrial ataupun palpitasi ataupun dengan tachycardia ataupun dengan kegelisahan tremor ataupun dengan penurunan berat badan paparan terhadap iodium yang baru saya terjadi yang mungkin berasal dari jad-jad kontras ataupun sumber lain dapat mempersipitasi atau memperparah kondisi tiroptoksikosis pada toxic multinodular goiter maka TSH nya pasti harus rendah T4 yang sudah di pecah mungkin normal atau sedikit meningkat T3 sering meningkat lebih banyak dibandingkan dengan T4 scan tiroid ini menunjukkan uptake yang bervariasi dari regio-regio yang multiple dari dari tiroid nya dan biasanya dalam total 24 jam jumlah yang di uptake tidak meningkat mungkin tidak meningkat dan paling jauh adalah hanya di batas atas dari range yang normal sebelum memberikan terapi yang definitif terhadap hipertiroid ultrasound atau WSG harus dilakukan untuk mengetahui adanya nodul-nodul yang terpisah dan oleh karena adanya area dengan uptake iodium yang lebih rendah kita sebut dia dengan nodul yang dingin di uptake iodium rendah bila dijumpai maka kita memerlukan aspirasi dengan jarum halus dengan indikasinya berdasarkan pola sonografi maupun pada ukuran yang cut off ukurannya hasil sitologi itu bisa indeterminate tidak bisa ditentukan ataupun hanya mencurigakan sehingga bisa menuntun kita untuk mengambil keputusan terapi apakah dengan menggunakan medica mentosa atau dengan pembedahan obat-obat antitroid itu akan menormalkan fungsi teroid dan khususnya berguna pada orang dewasa ataupun pada pasien-pasien sakit dengan masa hidup yang sudah lebih sedikit berlawanan dengan penyakit grave remisi spontan biasanya tidak terjadi pada toxic mutilodol goiter dan juga pengobatannya pasti akan memerlukan jangka waktunya sangat panjang radio iodine itu biasanya pengobatan yang pilihan dimana dia akan mengobati area-area yang mengalami otonomi dan juga bisa menurunkan massa daripada goiter dengan melakukan ablasi pada nodul-nodul yang masih berfungsi tapi kadang-kadang autonominya juga bisa tetap ada oleh karena regio-regio autonom yang multiple itu bisa muncul ya apabila regio yang lain diobati dan treatment radio iodine itu mungkin akan diperlukan dengan pembedahan merupakan pengobatan yang definitif dari penyebab tirotoksikosisnya dan juga atau penyebab daripada goiternya pasien harus mencapai kondisi euteroid dengan menggunakan obat antiteroid sebelum operasi terus saya lanjutkan dengan hyper functioning solitary nodule jadi nodule soliter tapi fungsinya hyper berlebihan tiroid nodule yang soliter dan secara fungsional itu bersifat otonomi ini menurut kita sebut dia sebagai toxic adenoma pada kebanyakan kasus terjadi aktifasi mutasi pada TSHR ataupun pada GS alpha gen subunit yang dapat dijumpai pada lebih dari 90% pasien dengan nodule soliter yang hyper fungsional cirotoxicosis biasanya ringan dan hanya dapat diteksi bila nodule berukuran lebih dari 3 cm gangguan yang disebabkan oleh kadar TSH di bawah normal kemudian adanya nodule tiroid yang mungkin sering cukup besar untuk bisa kita palpasi dan tidak adanya gambar-gambar klinis grave disease ataupun penyebab lain daripada tirotoxicosis ini bukan grave disease ya scan tiroid ini akan menunjukkan tes diagnostik yang definitif ini akan menunjukkan adanya uptake yang bersifat vokal pada nodule yang hyper fungsional tadi dan bagian yang lain itu akan mengalami penurunan uptake sehingga secara keseluruhan aktivitas tiroid yang normal itu akan mengalami supresi atau kurang ablasi radio iodine itu merupakan pilihan pengobatan oleh karena fungsi tiroid yang normal itu ditekan maka iodine 131 ini akan dikonsentrasikan hanya pada nodule yang hyper fungsional dengan kemudian uptake yang minimal dari jaringan tiroid yang normal sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan pada jaringan tiroidnya ini dosisnya diberikan selama 3 bulan hipotiroid dapat terjadi pada lebih dari 10% pasien di atas umur setelah 5 tahun reseksi secara pembedahan juga efektif dan biasanya terbatak dan juga biasanya dilakukan lobectomy sehingga diharapkan akan tetap mempertahankan fungsi tiroid dan akan mengurangi resiko terjadi hipoparatiroid ataupun kerusakan pada nervus laringel pengobatan medikamentosa menggunakan obat-obat antitiroid dan juga dengan beta blocker ini akan bisa menormalkan fungsi tiroid tapi bukan merupakan pengobatan jangka panjang yang optimal dengan tuntunan ultrasonografi radiofrekuensi ablasi termal radiofrekuensi yang berulang pada melewati kulit itu sudah menunjukkan keberhasilan pada beberapa sentra untuk bisa mengablasi nodul-nodul yang hiperfungsional dan teknik juga bisa digunakan untuk mengurangi ukuran daripada nodul tiroid yang tidak fungsional juga terlanjutkan dengan lesi yang jinak benign lesions terlanjutkan dengan lesi yang jinak ada beberapa tipe dari nodul tiroid yang jinak ini ada pada tabel 3782 kemudian nodul-nodul yang jinak ini bisa merupakan kondisi yang hiperplastik jadi nodul ini bisa merupakan hiperplasia yang merupakan yang akan menunjukkan kombinasi dari kondisi neoplastik berupa arsitektur atau jaringan yang makro maupun mikro polikular adenoma yang ter kapsul atau ter encapsulated yang biasanya pola mikro polikular lebih monoton bila adenomanya terdiri dari sel-sel polikular yang onkositik yang teratur dalam pola polikular ini sebut hartel sel adenoma secara patologi anatomi ini bergambaran lalu nodul hiperplastik biasanya nampak sebagai kista maupun jaringan yang padat ataupun lesi yang spongiosa yang kita lihat pada USG ini definisinya untuk USG nya jaringan yang spongiform kebanyakan nodul solid juga itu sifatnya jina apakah dia hipo isoecoic ataupun hiperecoic pada pemeriksaan USG pemeriksaan jarum halus atau fine needle aspiration aspirasi dengan jarum halus biasanya dilakukan dengan tuntunan USG sebagai prosedur diagnostik untuk mengevaluasi adanya nodul pada tiroid kista tiroid yang murni itu kurang dari 1% dari seluruh pertumbuhan pertumbuhan yang ada pada keranjai tiroid itu terdiri dari koloid dan juga bersifat jina kista-kista ini biasanya bersifat kambuh bahkan setelah dilakukan aspirasi yang berulang dan mungkin akan memerlukan eksisi bedah bila ukurannya besar ablasi dengan netanol untuk melakukan sklerosis terakista juga sudah berhasil dilakukan pada pasien-pasien yang dengan gejala supresi TSH dengan pemberian levotiroxin tidak akan mendorongkan ukuran nodul tiroid khususnya yaitu pada populasi dengan kadar iodium yang cukup walaupun demikian bila ada defisiensi iodium yang relatif biasanya pemberian iodine dan levotiroxin juga akan menurunkan atau mengurangi volume dari nodul tersebut bila levotiroxin diberikan pada situasi ini maka TSH harus dipertahankan pada level sedikit di bawah normal tapi jangan sangat serendah kadarnya kalau ukuran nodul tidak menurun dalam 6-12 bulan setelah terapi maka kita harus menghentikan pengobatan jadi 6-12 bulan oleh karena sedikit saja menunjukkan keuntungan bila memberikan dengan jangka panjang bahkan kita bisa meningkatkan resiko terjadinya tirotoxikosis subclinical jadi itu harus dipertimbangkan terima kasih itulah pelajaran tentang nodul-nodul pada tiroid pembesaran pada kelenjar tiroid dan yang sudah kita pelajari ini adalah lesi-lesi yang masih bersifat jinak nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya yang berupa keganasan terima kasih selamat menikmati